Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya di satu sisi kita lihat tadi bahwa gubah yang diampel itu kan gubahnya Pangeran Hasan bin Umar al-Hafshid. Tapi kemudian di awal abad ke-20 dia berubah menjadi gubahnya Habib Muhammad bin Idrus al-Hafshid. Sebagai gubahnya Habib Muhammad bin Idrus berarti gubah itu memiliki trajektori sejarah yang berbeda lagi. Yang mana apa? Yang mana gubah yang ada di Surabaya itu tidak lagi menunjuk kepada sejarahnya Pangeran Hasan bin Umar dan sejarah tentang bisnis maritimnya Pau Hadrami, tentang kemewahannya Pau Hadrami, tentang bagaimana mereka intermarry dengan local elites dan lain-lain. Tapi justru gubahnya Habib, gubah yang ada di Surabaya itu sekarang menjadi bagian dari sejarah yang lebih panjang. Yaitu yang mengkoneksikan antara Habib Muhammad bin Idrus dengan kakek beliau di Hotho di Hadrami, gubahnya, dan Habib Ali bin Muhammad al-Hafshid, pengarang Sibdu Duror, guru beliau yang ada di Yaman. Jadi artinya ini menjadi sejarahnya gubah itu. Jadi gubah yang ada di Surabaya ini yang tadinya ada sejarahnya sendiri, tiba-tiba mendapatkan trajektori sejarah yang berbeda, yang mengkoneksikan dengan kedua gubah guru-guru dan kakeknya Habib Muhammad bin Idrus ini. Sehingga ini ceritanya sudah tidak lagi menjadi cerita prestis, tidak lagi menjadi cerita kesuksesan seorang saudagar Hadrami dan seorang diplomat ulung, tapi menjadi kisah perjalanan Nur Muhammad s.a.w. dari mulai Nabi, terus sampai kepada anak cucunya, sampai di Hotho Umud, Ahmad bin Zeyd al-Hafshid, Ali bin Muhammad al-Hafshid, sampai ke Tanah Jawa. Sehingga mempunyai dimensi historis dan diakronis yang sama sekali berbeda. Tetapi tetap saja materialitasnya itu akan selalu menantang, karena Anda lihat kuburan-kuburan Habib di Hotho Umud dan di Indonesia itu simple-simple. Jadi walaupun ini gubah yang Ottoman style ini adalah bagian dari sejarah ini sekarang, tetapi materialitasnya itu dan arsitekturnya itu kayak tidak fit somehow. Walaupun sudah dimasukkan ke dalam trajek sejarah ini, tetapi kalau kita lihat kok beda ya, arsitekturnya kok beda ya, kok mewah banget gitu, kayaknya nggak pas gitu. Displace. Hah? Displace. Ya, betul. Displace. Nah, inilah yang saya lihat yang terjadi di mana, betul-betul sekarang orang sudah lupa semuanya bahwa gubah itu adalah gubahnya pangeran Hasan bin. Tapi justru kelupaan itu menunjukkan pada kita bahwa memang telah terjadi pergeseran pemikiran di dalam kaum Hadrani sendiri, di dalam pemikiran Parhabarib sendiri, bahwa apa sih sebenarnya prestige itu. Apakah sih sebenarnya prestige itu. Dan yang menarik buat saya adalah inilah yang disebut oleh Maria Todorová, kalau kita berbicara tentang forgetting itu ya, kita berbicara tentang amnesia, biasanya kita berbicara tentang amnesia itu tentang, kita berbicara tentang erasure. Anda kalau mau melupakan sesuatu, itu Anda hapus saja. Anda hapus. Ya kan? Kalau monumen-monumen yang Anda melupakan kan dihancurkan, monumen itu biar hilang dari memori. Tapi justru yang terjadi di sini, bukan melupakan atau amnesia dengan cara menghapus, tapi melupakan dengan multiplication, multiplying presence. Jadi, bukan malah dihapus, tapi justru dimultiplikasi keberadaannya. Akhirnya orang lupa. Ya kan? Orang lupa. Dan sebenarnya jawaban tentang identitas gubah di Ampel itu kan sebenarnya ada di depan mata kita. Tetapi karena justru jelas sekali di depan mata kita, maka tidak kelihatan. Ini seperti dulu ada short story-nya Edgar Allan Poe itu judulnya Purwine Letter. Tentang orang nyari-nyari itu cerita detektif yang nyari tentang surat yang hilang. Ternyata surat yang hilang itu, wah dicari kemana-mana nggak ketemu. Ya memang nggak ketemu, karena sebenarnya suratnya itu ada di depan Anda sendiri. Tapi karena terlalu obvious, terlalu di depan mata Anda, terlalu jelas di depan mata Anda, maka Anda nggak melihat itu. Nah begitu juga hal ini. Di sini kita bisa melihat bahwa amnesia melalui multiplication, multiplying presence. Amnesia melalui kita menambah keberadaan, bukan justru menghapus keberadaan. Anda, kalau misalnya Anda mau melupakan sesuatu, misalnya ini ada, ada apa namanya, pilar satu, pilar yang tua, yang kuno, dan lain-lain. Kalau Anda mau biar orang lupa sama pilar ini, nggak usah dihancurkan. Anda bangun aja pilar-pilar yang lain di sekelilingnya, nanti orang juga akan lupa bahwa ada satu pilar yang spesial. Karena memang that's how human being thinks. Dan yang kedua yang saya lihat di dalam kasus ini adalah, dengan multiplikasi keberadaan, dengan menambahkan kuburannya Habib Muhammad bin Idrus di dalam kubah itu, yang terjadi apa? Proyeksi sinkronisitas dan blurring penghapusan diakronisitas. Artinya apa? Di dalam kubah itu kan ada dua kelompok kuburan sebenarnya. Yang satu adalah kuburannya Pakiran Hasan Bin Umar dan keluarganya. Yang satu adalah kuburannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsy dan nantunya. Kedua kelompok ini berasal dari sejarah yang berbeda. Dari masa yang berbeda. Dari era yang berbeda. Tetapi karena Anda taruh di satu ruang, di satu konteks, maka apa? Keberbedaan waktu dan periode ini justru hilang. Yang ada adalah sinkronisitas. Karena kita lihat, waktu kuburannya, sebelahan, 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 sebelahan. Berarti kita menganggap ini semua tanah. Nah, sehingga karena yang paling terkenal di antara semua itu adalah, sampai sekarang adalah Habib Muhammad bin Idrus, maka tidak heran jika kuburannya itu sekarang dinamakan kuburannya Habib Muhammad bin Idrus. Dan ini juga apa yang kalau kita menggunakan terminologinya Roland Barthes itu seperti apa yang disebut sebagai mitologi. Artinya apa? Kalau sebuah tanda itu adalah hubungan antara signified dan signifier itu membentuk sebuah sign, kan? Signified dan signifier itu membentuk sign. Nah, hubungan itu sebenarnya sudah menjadi sign. Karena disitu ada Pangeran Hasan di Umar, dan Ido Pestis, dan lain-lain yang sudah menjadi sign. Tapi kemudian sign ini hilangkan sejarahnya sehingga dia hanya menjadi forma saja, forma kosong. Nah, pada saat dia menjadi forma kosong, dia tinggal dijadikan sebagai signified baru untuk signifier yang baru, sehingga membentuk sign yang baru, sign kedua. Nah, sign kedua inilah yang disebut oleh Roland Barthes sebagai mitologi. Yang artinya apa? Sesuatu yang tadinya sudah jelas, ya kan? Tapi kemudian dihilangkan sejarahnya, dihilangkan isinya, hanya tinggal formanya saja, tapi kemudian diisi dengan isi yang lain, diisi dengan signifier yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai mitologi, atau second signification. Yang mana akhirnya yang signification yang awal ini dilupakan. Nah, tetapi pada akhirnya materialitas akan tetap menjaga. Pada akhirnya mau gaib bagaimanapun cara kita melupakan Pangeran Hassan bin Ulai. Mau semarak apapun, haulnya Habib Muhammad bin Idrus, dan maulidnya, dan teks-teks Manakib, Haji Yung Nabi, dan lain-lain. Tetapi materialitas itu masih ada kok. Batu-batu nisan itu dan bentuknya, yang berbeda dengan bentuk nisannya Habib Muhammad bin Idrus itu masih mengumindah kecurigaan kita kok. Bahwa ini pasti ada sesuatu yang berbeda. Bahwa tulisan, skrip di batu nisannya Habib Muhammad bin Idrus itu dalam bahasa Arab, dan di dalam keluarganya Pangeran Hassan itu di dalam bahasa Melayu, itu pun juga sudah mengundang pertanyaan. Jadi, mau kubah itu dipenuhi oleh mitologisasi apapun tentang Habib Muhammad bin Idrus, dan sekarang diakui sebagai kubahnya Habib Muhammad bin Idrus, tetapi materialitasnya akan selalu menohok kita. Materialitas dari kuburan itu, dari bentuk bubahnya, dari arkitesturnya, dari Maltese Cross, dari bentuk bulan sabit dan crown yang ada di kuburan itu, akan selalu tetap mempertanyakan pada kita, eh, kita beda loh. Seperti yang mereka mengatakan kepada kita yang bersiarah, oke, lo mau bersiarah kepada Habib Muhammad bin Idrus, tapi lihat juga dong, karena keberadaan batu-batu nisannya itu akan selalu mengundang. Dan jika kita, kita kaitkan antara kubah Habib Muhammad bin Idrus ini yang di Surabaya dengan kubah-kubah Al-Habshi yang sebelumnya, akan tangkap bedanya kok. Kubah Al-Habshi biasanya gak seperti itu. Kubah seorang wali hadiran itu biasanya tidak mewah, seperti itu biasa-biasa saja. Tapi justru kemewahan kubah yang ada di Surabaya itu sudah mengundang perhatian kita bahwa, eh, ada sesuatu di sini yang kita lupa. Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan kembali. Dan itulah yang pada awalnya, materialitas itulah yang pada awalnya memungkinkan saya untuk bisa akhirnya menguap sejarah yang terlupakan tentang kubah di Surabaya gitu. Yang mana orang semua pun banyak sekali dari para Habib yang masih tidak percaya dengan tulisan saya bahwa kubah itu adalah kubahnya pangeran asal. Mereka tetap bersikukuh bahwa itu adalah kubahnya Habib Muhammad bin Idrus. Kemudian itu saja buat saya. Terima kasih. Benar ya, dari apa tapi, dari pemaparan Habib Haji makam gitu, mazolium gitu. Dengan melihat mazolium itu kita bisa, ternyata bisa diceritakan banyak hal soal perjumpaan, perbulatan identitas orang Arab atau Kau Hadrawi di Nusantara. Beberapa hal mungkin saya perlu, apa, perlu saya ini, apa namanya, highlight. Kecil. Tadi juga sebuah sholam maulid. Maulid itu, sholawatan itu kalau teman-teman dengar Habib Syekh itu, macem-macem, jadi cukup cintut durol yang dibikin oleh Habib Haji Balawi. Terus, nah, di tradisi Habib ini, kenapa orang Habib banyak menikah dengan sesama kekurungan Haji Balawi itu. Kalau mbak salah, ada doktrin Kampo'ah. Jadi, kalau Habib, seorang Habib, sangatnya akan putus, tidak menjadi Habib, kalau misalnya dia menikah dengan di luar kalangan Haji Balawi. Perempuan. 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 Kalau lagi-lagi bebas. Nah, itu karena sanatnya putus, karena sanat itu, nasab itu, itu hanya diberungan lebih laki-laki. Saya suka nakal pikirannya, kalau Ganceng Nabi itu kan nananya perempuan. Putus dong, berat-berat-berat. Nggak, ini soal itu. Terus, yang berikutnya, perbulatan di tes itu, tadi, cerita soal munculnya Jambatullah Khair sekitahun 1901. Setelah itu muncul yang namanya teman-teman mungkin dengar Al-Rishyat. Itu salah satu perbulatan teman-teman apa, keturunan Arab di Indonesia Jambatullah Khair itu, apa namanya, organisasi yang di, ini kelompok atau orang-orang yang baik, Bahlawi. Sementara yang luar itu, yang bahlawi, yang di luar, yang budak-budak, yang trader. Setelah macam itu, membuat Al-Rishyat. Problem ini, perbulatan ini muncul kembali setelah nasional, kemerdekaan nasional. Sampai kemudian muncul Partai Arab Indonesia. Jadi, agak beruntung sebenarnya keturunan Arab di Indonesia. Karena, beruntungnya gini, kalau di negara-negara ini beberapa negara poskolonial kan diusir ya, di menurut bergina. Di Indonesia kan enggak. Arab tetap menjadi warga negara Indonesia. Cuman waktu itu, sejak waktu kita merdeka tahun 45 itu kan ada perbulatan apakah akan menjadi orang Indonesia atau identitasnya itu Indonesia. atau ke-Araban. Yang juga munculnya Partai Arab Indonesia sampai sekarang. Saya kira yang menarik tadi, salah satu yang perlu diharap soal kenal identitas ke-Araban itu muncul justru di proyek kebijakan ke-Kelunial Belanda. Sebelumnya, enggak ada identitas ke-Araban. Oke, itu nanti kita tanggap-menanggap. Tidak boleh lempar-lepar siram-siram. Pak, nonton! 15 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Keci. Terima kasih juga, Iba. Saya pertama kali berkunjung ke sini. Terima kasih, Mas Bud. Saya langsung terkesan ini dengan arsitekturnya seperti mausoleum juga ini. Tapi siapa yang dikubur di bawah ini? Saya tidak tahu. Tadi panjang sekali ada hampir satu jam untuk berbicara tentang Habaib itu. Saya dikasih waktu 15 menit. Model-moderator itu 20 menit. Model-moderator ini 20 menit. 5 menit kurang. Enggak apa-apa. Coba. Pertama, terus-teran, saya sangat senang mendengar presentasi ini karena ini berdasarkan riset ya. Tidak hanya berdasarkan pengetahuan umum secara umum. Cuma, pertama kali saya mendengar adalah mata saya dan mata Mas Haji itu sangat lain. Karena riset area saya dengan riset area Mas Haji itu sangat bertolak belakang. Saya mempunyai riset yang akan dipublikasikan di Bril sama KTLV moga-moga tahun ini atau kawan-kawan itu tentang pemberuntakan melawan hegemoni yang orang itu menyebut dirinya sebagai nabi tidak sebagai wali sebagai nabi di Indonesia ini kurang lebih ada 600 nabi itu itu soal lain. Tapi yang menjadi konsen saya pada penelitian ini adalah saya dan Mas Haji menceritakan pada periode yang sama pada suasana yang sama tetapi dengan mata yang totally entirely vibrant benar-benar lain Mas Haji mencoba memotret dengan mata para habaib dengan mengikuti detail-detailnya sementara saya dengan mata native gitu mata inlander orang-orang terpinggirkan yang ada di hutan Menurut saya ini menegaskan bahwa menulis sejarah secara universal atau universal history untuk saat ini itu tidak mungkin Kenapa? Karena itu tidak ada yang ada jika sejarah yang ditulis itu selalu dalam istilah bahasa Inggrisnya always belong to the picture selalu ditulis orang-orang yang menang Nah, untuk menghindari ini maka kita perlu sejarah yang sepatnya itu partikular misalnya sejarah Habaib atau sejarah perbatasan antara Belunga, Bejonegoro, Ngawi, Rembang, Pati orang-orang Samin Nah, itu misalnya atau sejarah khusus lagi orang-orang Sumatera orang-orang Parmalin di sekitar Danau Toba atau sejarah orang-orang Sulawesi yang mengaku menjadi Nabi kemudian diusir lari ke gunung ditembak mati Nah, itu jadi sejarah itu partikular dan sepertinya ini menjadi proyek kita bersama untuk menulis sejarah dengan mata subyektif tertentu dan dengan walaupun masanya sama tetapi dengan material yang berbeda dan dengan perspektif yang berbeda akan menghasilkan sejarah yang lebih eksotik Nah, lebih indah lebih menantang dan tentu saja menawarkan sesuatu yang baru seperti kereta Mas Haji luar biasa terus terang luar biasa tetapi sekali lagi itu salah satu versi salah satu versi lewat mata Pangeran Hasan dan juga para Habaim Al-Habsi dan itu menggambarkan bagaimana pada akhir abad 18 awal abad 19 dan sekaligus juga abad 20 itu terjadi relasi antara kolonial para penguasa Belanda elit Jawa orang asing dan rakyat biasa relasi itu sangat kompleks jadi tidak tidak sederhana karena cepat berubah cepat berubah misalnya posisi Habaim tadi posisi Habaim itu pertama dia menikmati privilege sebagai pertama punya legitimasi agama kedua dia punya legitimasi agama tentu berimplikasi pada politik karena waktu agama dan politik atau bahkan kemasalahan ini masih tetap berhubungan dan yang ketiga dia mempunyai privilege ekonomi sehingga dia nikmat posisinya itu tetapi itu cepat berubah nah ini ini sangat kompleks relasi ini tentu saja dari kacamata saya saya melihat ada sebuah perubahan yang sangat dasar karena waktu itu kapitalisme jelas mulai merambah kapitalisme mulai merambah sedangkan di sisi lain di parlemen belanda semangat liberalisme juga sangat tinggi misalnya akhirnya muncul politik etis itu mencoba mendidik para jajahan kemudian setelah dididik diharapkan membantu administrasi dan birokrasi belanda dan akhirnya melanggengkan penjajahan tetapi lewat nama lain namanya liberalisasi yaitu politik etis itu tadi yang akhirnya juga melahirkan elit baru lagi kalau elit baru tadi elit lama tadi adalah local ruler yaitu para sultan yang dibikin dimasih oleh agama para habaib tadi kemudian muncul lagi elit yang lain hanya agama saja karena perlawanan terhadap belanda juga perlawanan terhadap elit akhirnya terjadi ini muncul pada akhir abad 19 dan awal abad 20 elit yang lain yang tidak agama tidak darah tidak darah biru dan juga tidak belanda tapi pendidikan misalnya para penggerak nasionalisme kita Soekarno Hatta dan lain lain oke poinnya sekali yang harus dikomentari tapi saya akan persinggak karena waktu saya berbatas ah ya saya ikut perindah tentu ah ya ah ya ah begini salah satu poin saya adalah bagaimana reaksi netif terhadap perkembangan dan perubahan bagaimana reaksi orang Jawa orang Batak lama sekali karena orang Indonesia banyak orang Batak orang Sertis orang Amon orang Amon-Amon banyak sekali ya sudah lah netif saja bagaimana reaksi orang pribumi terhadap keberadaan orang asing orang asing disini paling jadinya ada dua kategori orang Eropa yang menjadi penguasa dan orang timur tengah dan orang timur jauh yaitu Cina yang juga menguasai ekonomi ini dengan dengan mata lain menceritakan hal yang sama misalnya di perbatasan Bojonegoro Blura Rembang Pati itu terjadi sesuatu yang luar biasa yang yang dasarnya itu sama dengan dasarnya apa Prince Hasan tadi yaitu seorang pangeran Jawa asli yang mengaku pangeran dan masih keturunan Mojopahin dan dia menuruskan tradisi Hindu-Buddha namanya Samen kemudian mempunyai gelar Samen Pulau Sentiko salah satu politik Belanda waktu itu karena politik liberalisasi dan kapitalisme adalah membatasi akses hutan jati untuk orang pribumi dibatasi Samen ini protes menariknya protesnya ini tidak hanya kepada Belanda sebagai penguasa tetapi juga kepada orang Arab dan orang Cina dan sekaligus protes terhadap agama Islam itu sendiri biar dia namun kalau habet enak dia masih dihormati punya bahasa Arab kawin dengan putri yang hati nah ini Samen sudah orangnya jelek karena si hidupnya pesa ya rambutnya juga gak kritik terus mau apa apa yang bisa dilakukan ya protes protes pertama kepada Belanda mereka tidak mau bayar pajak kalau tadi pangeran Hasan kan dibebaskan pajak oleh penguasa lokal ini Samen gak mau bayar pajak kenapa yang saya bayar pajak saya membebaskan pajak untuk diri saya sendiri para pangeran tetap membebali dia karena orang Arab bebas nanti orang pribumi ya sudah berjuang sendiri dia bebas pertama kedua protes terhadap privilege yang dirikmati oleh orang asing yang non pribumi dengan cara misalnya saya mau wawancarai salah satu pengikut Samen yang masih hidup sampai saat ini dia bilang begini begini mas gampangnya begini jadi ada pohon asem di depan rumah saya pohon asem ini ada angin besar semua buah asem ini rontok semua kecuali satu yaitu saya sendiri saya sebagai orang Jawa saya mempertahankan identitas saya sebagai orang Jawa beribadah tidak menghadap kekebaran mas saya tidak ingin menghadap kebaran ke tanah Arab saya ingin menghadap ke tanah meluruh saya di berubah ini akhirnya beribadah dengan caranya sendiri kedua dan ketiga dia berokas terhadap agama kenapa hanya agama Islam yang dominan sedangkan agama yang sifatnya lokal itu habis terhadap kejauhan tidak tidak kejauhan juga jadi masing-masing lokal masing-masing kabupaten atau lebih sebit lagi masing-masing lokalitas masing-masing konteks itu mempunyai cara ritual sendiri dan itu ingin dipertahankan dan di Indonesia ini ada kurang lebih 600 jumlahnya dari seluruh orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan juga sekaligus sebagai agama baru ini cerita di Jawa bagaimana dengan di Padak misalnya di Padak juga terjadi protes terhadap kekuasaan Belanda dan sekaligus juga kekuasaan asing baik itu kekuasaan dalam arti politik ekonomi dan juga agama di Padak misalnya Belanda datang pada abad 20 eh pada abad 18 19 dan awal abad 20 menaklukan Padak itu sekaligus juga membawa agama asing yang lebih menjanjikan yaitu agama kristal walaupun misioneri sebelumnya juga sudah datang orang Padak ini mengingatkan kembali kepada figur yang dihormati yaitu si singa maharaja tabinya nabi muhammannya lain jadi itu statusnya habib juga si singa maharaja dipanggil lagi dan banyak sekali orang yang mengaku menjadi reinkarnasi dari si singa maharaja misalnya sumalain Pak Didi dia mengatakan kita tidak kristal kita tidak islam tetapi kita agama putih agama maling yaitu para pengikutnya disebut parmaling orang-orang pengikut agama putih agama asli Batak tidak dari China tidak dari India tidak dari Arab tidak dari Belanda poin saya apa yang ingin saya garis bawah yang menjadi saya penasaran adalah bagaimana pada abad-abad yang krusial itu dimana penguasa Belanda itu mempunyai hubungan yang unik antara orang pribumi asli di situ kemudian orang pendatang yaitu China Arak India dan lain-lain sehingga itu menjadi suatu relasi yang saya kira tidak stagnan dinamis itu tergantung pada konteks dan tergantung juga pada kepentingan politik dan kepentingan ekonomi ini sangat menarik menurut saya saya banyak sekali tapi saya inilah nanti tertutupi nanti dilupakan saya tidak ingin itu jadi menurut saya saya ingin komentar sedikit tentang multiplication yang tidak erosial ini terjadi di banyak hal misalnya Ardia Sofya dan juga Dom of the Rock di Jerusalem itu pendirinya Sultan Al-Mansur kami kemudian dihapus kemudian ditanggali oleh Sultan-Sultan yang lain pada waktu Perang Salih dan itu saya kira juga mempunyai kesamaan dari sisi dari sisi apa multiplication ditutupi ditutupi jadi namanya itu ditutupi tapi kemudian kalau dikerok itu masih ada tetapi yang benar yang benar adalah diklaim didirikan oleh Umar bin Khokok yaitu Khalifah kedua Islam materialitas itu masih ada tetapi pemaknaan itu berubah itu sangat jelas terjadi juga seperti ini misalnya di belakang rumah saya yaitu Candi Rahmanan Candinya itu masih ada itu material itu milik Hindu Buddha tetapi kita semua sudah tidak lagi beribadah di candi itu tetapi di musola sebelah ini juga ada unsur kesengajaan ingin melupakan kita tidak pernah memeluk Hindu Buddha tapi kita sekarang sudah jadi Islam ini juga saya kira kurang lebih mempunyai implikasi yang sama terjadi bermakna terjadi konversi sekali lagi saya terang kasih ini makanya perspektif maksud saya saya ingin ini tambah seru kan ini pertama kali saya kira saya tidak ingin terlalu banyak gimana tahu kita akan jauh dari Amerika harus kita ya mohon semua pertanyaan nanti menuju pada beliau saya sekedar meramaikan semoga sukses ya terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih